Polres Bengkalis, Paul Dario, menggelar apel kebangsaan di halaman map Polres Bengkalis pada Rabu 16 Agustus 2023. Apel yang diikuti unsur Forkopimda dan toko masyarakat ini juga menghadirkan Robert Harrison, pelaku pengalungan bendera merah putih di leher hewan anjing yang dilakukan di tempat kerjanya di kecamatan pinggir Bengkalis. Menurut Kapolres Bengkalis, AKBP Setiobimo Anggoro, perkara ini telah diselesaikan melalui restoratif justis. Perdamaian antara pelapor dan terlapor telah dilakukan dan mereka sepakat menandatangani surat perdamaian. Pertama-tama saya memulai dengan mengakui kesalahan saya yang terjadi pada beberapa hari yang lalu kejadian tersebut, saya sama sekali tidak berniat untuk menghirna ataupun merendahkan bendera merah putih. Sekali lagi saya minta maaf kepada semua yang terdampak oleh insidik tersebut. Saya menyesal telah melakukannya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan terakhir saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah ini, terutama Polres Bengkalis yang sudah mengedepankan cara persuasif untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam apel kebangsaan ini pelaku mencium bendera merah putih dan menyampaikan ikrar mencintai negara Republik Indonesia. Tim Humas Polres Bengkalis Pol Dariau melaporkan untuk Polri TV.